Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri di Gias 2024. Sekarang kita di Booth Mini dan BMW. Dan ini adalah dua produk yang bikin saya kagum. All new Mini, ini yang Cooper Tridor dan ini Mini Countryman. Karena ini generasi baru, perubahannya tuh ekstrim sekali dalam hal desain. Jadi ini hari pertama Gias, tapi saya sudah punya akses ke mobil ini sebelum peluncurannya. Dan sekalian juga di video kali ini, kita lihat ada apa saja di Booth BMW. Karena kita tahu bahwa BMW dan Mini sebagai BMW Group adalah merek premium paling laris di Indonesia tahun lalu. Dan ini adalah prestasi terbaik mereka. Dan pastinya di Booth ini banyak hal-hal spesial yang bisa kita lihat. Nah pertama kali kita lihat Mini Countryman dulu. Ini adalah Mini Countryman generasi terbaru. Ini adalah yang internal combustion engine. Yang di belakang itu adalah yang full electric. Tapi lain-lainnya sama, hanya penggeraknya yang berbeda. Nah kalau saya mau melakukan review cukup dalam di sini, kan nggak enak nih. Banyak yang nunggu juga, ini di tengah pameran. Tapi saya sudah dapat akses sebelum mobil ini meluncur di Gias. Ini footage-nya. Yes, karena di Gias itu penuh dan cukup ramai. Jadi saya jelasin mobilnya di sini aja ya. Ini adalah All New Mini Countryman generasi ketiga. Dan di Indonesia sekarang tersedia dalam dua varian penggerak. Bensin dan listrik. Dan dua-duanya varian yang kencang. Jadi ada Mini Countryman yang S. Mesinnya 2000 cc. Empat silinder. Turbo. Tenaganya 215 HP. Torsi 360 Nm. Dan 0100-nya itu 7,1 detik. Dan yang istimewa yang di sebelah saya ini pertama kalinya Countryman ini hadir dalam versi elektrik. Ini all-wheel drive ya. Jadi baik yang bensin maupun yang listrik ini all-wheel drive. Ini tenaganya besar. 308 HP. Torsinya 494 Nm. 0105,6 detik. Dan rangenya itu di kisaran 433 km. Dan ada perbedaan eksterior ya. Tapi nggak terlalu banyak antara yang listrik dan bukan ya. Kalau yang listrik dia lebih tertutup semuanya grillnya. Kemudian ada aksen gold matte seperti ini. Tapi secara keseluruhan. Baik yang bensin maupun yang elektrik. Ini All New Mini Countryman ini. Mengalami perubahan yang drastis dibandingkan sebelumnya. Dan tambah funky lagi. Mini itu kan terkenal dengan funkinessnya kan. Ini lebih funky lagi. Lihat ini lampu depan. Ada DRL-nya. Ini DRL-nya bisa diubah dengan tiga mode. Ini adalah mode yang JCW. Anda bisa ubah dengan mode yang klasik. Jadi semuanya ini nyala. LED DRL-nya. Kemudian ada mode favor. Favor itu hanya setengah atas yang nyala. Dan ini JCW. Atas dan bawah split seperti ini menyala. Dan bukan hanya lampu depan. Lampu belakangnya. Lihat. Ini juga matrik seperti ini kan. Jadi dia juga bisa berubah konfigurasi. Ini adalah konfigurasi yang JCW. Kalau yang favor seperti ini. Kalau yang klasik seperti ini. Seperti bendera Inggris. Mobil apa lagi coba. Yang bisa diubah konfigurasi lampunya. Velgnya juga keren, futuristis. Dan secara desain. Ini desainnya ini tetap seperti countryman. Tapi lebih futuristis. Lebih simple. Lebih keren. Dan ini bahasa desain mini terbaru. Ini namanya charismatic simplicity. Simpli. Simple tapi karismatik. Bagian dalamnya. Wow. Ini mini terfunky yang saya pernah lihat bagian dalamnya. Ini kita lihat. Di sini ada proyeksi lampu. Lampunya ini dari sini. Dan ini menyesuaikan dengan mode berkendara atau experience kita. Di sini juga experience-nya bisa diganti-ganti. Misalnya yang timeless ya. Ini modenya tiba-tiba jadi klasik nih. Tuh. Speedometernya jadi klasik. Atau misalnya saya ubah ke go-kart. Ini untuk yang seperti sport mode-nya. Ada soundtracknya. Tampilnya jadi sporty. Kemudian lampunya juga jadi merah di sini. Ini material-materialnya. Ini material-material yang lihat nih. Vibrant banget gitu. Jadi bersemangat. Mood kita tuh bagus ketika kita berada di dalam mobil ini. Dan semua detail itu diperhatikan. Sehingga terasa berkelas. Tapi juga terasa sangat-sangat funky. Aduh saya cinta sekali dengan interior mobil ini. Lengkapnya mengenai mobil ini. Saya buat reviewnya itu di autodriver. Tapi yang jelas ini funky luar dalam. Kemudian ini untuk pengecarsannya. Dia bisa AC 11 kW. Dan DC-nya itu bisa 130 kW. Yang artinya kalau kita charge 130 kW. Dia bisa mengecar 10-80% dalam 29 menit. Kapasitas baterainya sendiri 64,6 kWh. Untuk net-nya. Sedangkan untuk grossnya dia 66,5 kWh. Jadi ada buffer atas, ada buffer bawahnya. Untuk membuat mobil ini lebih awet baterainya. Secara overall. Mini Countryman ini menjadi bintang di boot mini. Di Gias 2024. Dan kalau Anda ingin lihat review yang lebih detailnya. Anda bisa ke channel autodriver. Tapi sekirakan Anda lihat beberapa. Footpets berikut ini. Terima kasih telah menonton. Funky banget kan. Nah selain Countryman. Ini juga ada all new mini Cooper. Yang ini juga ada elektriknya. Ada internal combustion engine-nya. Yang trimnya S. Dan ini gak kalah funky. Dalamnya itu sama persis. Main lewat aja. Dia bilang maafin bos saya tuh. Karyawannya aja sampe gak enak hati. Oke. Lihat dalemnya. Mirip sama Countryman. Jadi ini bahasa desainnya itu sama. Ya material-materialnya aja yang sedikit berbeda. Tapi belakangnya dong. Aduh lucu banget. Dia juga Matrix juga. Kayaknya ini perubahan model mini yang paling drastis ya. Ini kayaknya yang paling berhasil. Dan funkinessnya yang ter... Paling ini ya. Paling signifikan juga. Berubahnya dibandingkan sebelumnya. Nah ini kita bisa lihatnya ada macem-macem disini. Yang udah dimodifikasi. Ini yang JCW. All four. Mini JCW Countryman. Jadi selain yang elektriknya. Yang S-nya juga ada yang JCW-nya juga. JCW dengan penuh kefunky-an di dalamnya. Wah ini sekarang trimnya. Knitting material. Jadi yang ini dirajut nih. Ini jadi bukan dicet. Tapi benar-benar benang warna merah. Dirajut dengan benang warna hitam. Lihat ini. Seperti taman bermain. Ininya apa. Desain booth dari mini ini. Ada tujuh mobil. Total yang dipajang untuk mini. Sekarang karena price day cuma lima mobil. Tapi nanti untuk public day itu ada tujuh mobil. BMW itu ada 23 mobil. Jadi total itu ada 30 mobil yang dipajang disini. Dan masih ada 20 unit juga untuk test drive. Ini benar-benar merek premium yang paling besar bootnya di Gias. Nah disini jajaran mobil yang sporty-nya. Ini ada M2. M2 baru. Nah kebetulan saya sudah dapat price list terbaru dari BMW. Sekarang kita lihat berapa harganya BMW M2 terbaru ini. 2 miliar 4 juta. 2,004 miliar on the road. Nah ini wagon ganteng. Nggak ada obat. Ini BMW M3 Touring. M3 Touring. Ini M3 Competition Touring. Dan ini X-Drive ya. Jadi all wheel drive. Harganya 2,825 miliar on the road. Dan Z4. Aduh ini selalu cakep ya Z4. Ini Z4 yang M40i. Jadi mesinnya 3000 cc. Turbo. Ini harganya 2 miliar 10 juta. Ada seri 3. Dan seri 3-nya sekarang itu sudah connected drive. Berapa harga BMW seri 3? Kita lihat juga. Paling seneng nih lihat update-update harga gini. Yang 320i M Sport-nya itu 1,145 on the road. Yang 330i-nya itu 1,255. Dan dia sudah connected drive. Jadi dia sudah punya sambungan internet di dalam. Dan sudah terkoneksi dengan My BMW. Dan wah itu enak sekali. Terintegrasi handphone anda dengan mobil. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah ini yang baru. Ini baru muncul. Ini adalah seri 4 facelift. Atau kalau BMW menyebutnya sebagai LCI. Life Cycle Impulse. Nah kemudian. Ini ada BMW seri 5. Yang ini 520i M Sport. Ini sudah dirakit di Indonesia. Yang ini baru meluncur. Ini versi kencangnya dari BMW i5. i5 itu versi elektriknya. Ini yang M60. Jadi ini yang tenaganya itu besar sekali. Tenaganya itu 601 PS. Torsinya 820 Nm. Dan dia 0,100 bisa 3,8 detik. Nah kemudian ada BMW XM. Seperti kita tahu. XM ini adalah flagshipnya M. Walaupun dia berbentuk seperti SUV. Dan harganya sangat mahal. Tapi XM yang ini lebih terjangkau. Karena ini adalah XM 50i. Bukan mesin 4400 cc V8 yang di dalamnya. Tapi 3000 cc 6 silinder. Yang juga dilengkapi dengan sistem plug-in hybrid. Jadi kalau misalnya yang 4400 cc V8 itu tenaganya di 650an HP. Yang ini di 476 PS. Torsinya yang tadinya 800 Nm jadi 700 Nm. Tapi tetap kencang. 0,100 dalam 5,1 detik. Jadi Anda bisa mengendarai sebuah flagship dari M. Tapi dengan harga yang cukup jauh tereduksi. Kalau yang XM normal itu 5 miliaran. Yang ini di 3,7. Hampir 3,7 miliar. Cuma setengahnya lebih sedikit. Wow. Tapi dapet gayanya seperti gaya mobil 6,5 miliar. Wah. Terus ada iX. Nah ini iX XDrive 40. Ini yang sebelumnya saya punya. Sekarang saya yang XDrive 50. Kenapa bukan XDrive 50? Karena ini masih price day. Jadi Anda lihat masih banyak area-area kosong. Nanti di public day iX akan ada XDrive 40 dan XDrive 50. Tapi yang 40 aja ini udah kencang dan udah nyaman. Walaupun dia belum connected drive yang ini ya. BMW X1 terbaru. Dan dia sudah connected drive juga. BMW X1 yang terbaru ini. Serta BMW iX1. Jadi versi listriknya dari BMW X1. Oh iya harganya ya kita belum lihat ya. Kalau BMW iX sekarang harganya adalah yang XDrive 40 seperti ini 2,483. Kalau yang XDrive 50 2,665 miliar. X1. Nah ini jadi entry levelnya BMW. X1 ini harganya 887 juta. Sedangkan kalau yang iX 1,485 miliar rupiah. Nah ini juga produk elektrik BMW. Jadi ini ya. Elektrik. Kemudian ada yang normalnya. Ada plug-in hybridnya. Dan ada yang sportnya. Karena BMW bilang bahwa mereka menyediakan semua jenis penggerak. Dari yang mesin normal. Kemudian plug-in hybrid. Kemudian full elektrik. Itu semuanya ada di sini tergantung kebutuhan. Nah ini BMW i4. I4 eDrive 35. Nah kalau yang pertama muncul kan eDrive 40. Yang sekarang ini eDrive 35. Kita lihat i4 sekarang berapa harganya. I4 eDrive 35 harganya 1,8 miliar rupiah. 1,8 miliar rupiah. Artinya sudah turun harganya dibandingkan yang eDrive 40. Yang itu hampir 2 miliar. 1,9 miliar sekian. Nah ini i5 yang normal. Normal ini yang eDrive 40. Kemudian di sini jajaran mobil mewahnya BMW. Ada BMW seri 7. BMW X7 dan BMW i7. Berapa harga mobil yang paling nyamannya BMW ini? Untuk BMW seri 7 seperti ini. 735 IM Sport ini harganya adalah 2,594 miliar. Kalau yang i7 ini sudah di 3 miliaran nih. i7 ini harganya ada di 3,3 sampai 3,49 miliar. Tergantung yang 2 ton atau bukan. Yang 2 ton 3,49 kalau yang ini 3,33 miliar. Nah untuk SUV flagship mereka yaitu X7. itu sekarang ini X7 itu trimnya adalah X7 XDrive 40 M Sport. Ini harganya di 2,7 miliar rupiah. Jadi hampir semua produk BMW itu angkanya di miliard ya. Ada satu yang di bawah 1 miliard. Tapi BMW berhasil mencatatkan kenaikan 40% penjualannya di 2023. Bahkan untuk pasar elektrik, merek premium yang elektrik. Ya BMW ini backbone-nya adalah BMW iX ini sangat laris. Dan menguasai 70% market share untuk kendaraan elektrik premium. Nah sekarang kita balik lagi lihat kebutnya. Ini tadi tuh buat acara launching ya. Jadi tadi ada dancer dengan stun-stun akrobatik yang keren. Tapi nanti kalau misalnya udah public day, itu nggak ada lagi. Tapi di public day Anda akan bisa menikmati BMW Collection dan BMW Lifestyle. Nah ini kenapa kosong? Karena kita syutingnya itu di price day. Jadi price day itu tidak boleh jualan sama sekali. Tidak ada sales sama sekali di sini. Benar-benar clean hanya untuk media. Jadi tidak boleh ada barang-barang yang dijual. Tapi nanti kalau udah public day, Anda bisa ada merchandise-merchandise dari BMW. Bahkan di sini nanti ada performance parts dari M. Ini juga nanti banyak dipajang di sini. Nah itu bisa Anda lihat semua. Kemudian BMW ini punya dealing room yang juga mewah. Nah tuh. Jadi tempatnya enak banget. Ada kafe-nya juga di situ. Makanan minuman bintang lima tuh. Ada di situ semua. Nah tapi kayaknya kita nggak seru kalau cuma melihat apa yang ada di pameran ini. Tapi kita juga pengen tahu visi BMW itu seperti apa sih visi BMW dan Mini. Tadi saya sudah diberi kesempatan untuk bertemu dua petinggi BMW. Yang satu adalah managing director dari BMW Group Asia. Mr. Lars Nielsen. Dan yang kedua adalah bosnya desainer interior Mini. Itu interior yang keren itu. Kita ketemu siapa yang mendesain. Itu adalah Sebastian Klaus. Dan kita akan tanyakan hal-hal berikut. Tentu saja pertanyaan saya. Gimana bisa dia mendesain interior yang sekeren ini dan sefunky ini? Apa sih filosofi desainnya? Ini jawaban dari Sebastian. Jadi kita sebenarnya benar-benar bekerja dengan filosofi kita. Dan apa yang kita lakukan kita benar-benar menikmati kembali ke masa lalu. Dan kita benar-benar inspired by the ingenious smart simplicity dari Alec Isidonis. Smart simplicity. Smart simplicity was one major topic. But also we were really inspired by the charisma which the classic Mini build it up in the past. So our filosofi is a charismatic simplicity. So both terms combined they're building up the foundation for our new philosophy. Kemudian saya juga tanya lagi ke Sebastian menyangkut interior Mini. Sekarang kan lagi musim yang namanya sustainability. Bagaimana ramah lingkungan? Nah, bagaimana pengaruhnya untuk desain interior sebuah mobil? Faktor ramah lingkungan tersebut? So within our creative mindset responsibility and sustainability and sustainability is definitely a big topic and it really works well together with also our Mini heritage. So first of all the reduction of elements and components is the first step of being sustainable and that really works together with our brand's heritage because if you're looking at the classic Mini you see like a very reduced design. So that is actually the first step. And the second step then is the usage of materials and what kind of materials you use. So we have a very nice knitted fabric for example that not only allows us to create really impressive and bold patterns which also go along with the British heritage quite well but they are also produced in a very sustainable way. So for example this one here uses in the doors and also here in the dashboard they used these recycled poly polyester fibers. What do you call this material? Knitting. Knitting, yeah? Yeah, it's knitting. And it's also this kind of craftsmanship that went into this material working out these nice patterns and as you see we have here for the countryman there's a really nice fade from this petrol to this brown color which is matching to the color of the seed and it's not printed on top of the surface it's directly woven into the knitting. Ah, I see. Okay, the machine do the knitting. Yes. And there are two sides of the material. But it's not painted, yeah? It's not painted at all. It comes from the material itself. That's why. I don't feel like it's a sustainable material but it more feel like a work of art. Yes, yeah. And we definitely wanted to combine these expressiveness and artfulness with a certain sustainability. I also ask you to ask Sebastian this interior not only funky but already futurist. It means interior that is in the future. If the interior that is futurist, in the future the interior Mini will be like what? What is the answer? Well, that's definitely a very good question and we're really happy that we were managing this big leap now and that is also kind of challenging for us now like what comes next? But we definitely think that there are like topics like technology like you say which even help us more to reduce the design and also the sustainability topic will be much more important for us so we're really going deep into that topic and see what kind of materials in the future will be there and help us to even reduce the carbon footprint even more I see so that should be the future of Mini the interior design that elements elements iconic elements immersive digital experience immersive digital experience which very well goes together with the analog features because we definitely want to also focus on haptics analog buttons and switches therefore we have our toggle bar and the combination of these both worlds the analog and the digital world will do a very good experience kemudian saya tanya juga ke Mr. Lars Nielsen kenapa BMW XM yang sudah merupakan flagship kok malah dibuatkan versi entry levelnya tapi beliau tidak setuju dengan istilah entry level ini jawaban beliau so i would like to honestly not call entry level out of the simple reason that there is no entry level appearance of the XM at all the XM is in its nature a rock star and whether you sit in the driver's seat and you drive the car or whether you sit in the back and look very luxurious in the setting in there actually you are extremely well off the car is based as we know it on a 4.4 liter V8 more than 600 horsepower combined with the battery drivetrain that sits on top of this more than 800 newton meters torque less than 4 seconds from 0 to 100 this is a rocket yes I've driven that car before so what's behind the creation of the 50e version of the XM so the 50e balances out the M element of the car a little better maybe than the previous versions we have had and to that extent it's a little down to the timber that you have as a customer how do you like to drive what kind of power do you need where do you drive how far do you drive all those elements comes into play when you decide for going for one or the other and obviously one interesting element that comes in here as well is even with the 5th generation battery setup that the car has it hits to a price segment that is slightly below where we are currently so that's benefit nah kemudian saya tanya juga tentang BMW seri 5 ini i5 masih build up sedangkan seri 5 ini sudah di ckd di indonesia bahkan seri 5 itu setidak tahun 70-an menyangkut concern orang bagaimana dengan kualitas BMW yang tidak dirakit di jerman tapi dirakit nya di indonesia ini jawaban dari Lars Nielsen no matter where we assemble cars quality is job number one and we do that in extremely close collaboration with the partners that we collaborate with actually here in Indonesia BMW group has worked together with Astra with Gaia Motors and TSM since 1976 that's 48 years worth of cooperation and obviously the processes the cooperation that we have built together ensures absolute adherence to all relevant quality processes that BMW have for the cars we are looking into developing local talent with this as well we are hiring a lot of people to do this work and that's why we are extremely keen on continuing the cooperation that we have with the local partners here this is a very important model for us the 5 series is absolutely key Indonesia has also been key we been upwards of 400 units even last year before the new one came into the market in Indonesia alone so it's very very important for us and last but not least I I think I Indonesia is an important market overall as you may know we've had a great success here over the last couple of years and obviously we're very interested in continuing this so Indonesia has played an increasing important role for BMW group overall and this is one of the reasons why we keep on investing in Indonesia the 5 series here the 520i is a very good example of this because this is the latest locally assembled model that we are introducing and we're using gears as the platform to get it out to everyone yeah itulah yang ada di booth BMW dan Mini booth merek premium paling laris di Indonesia dan juga booth merek premium paling besar di Gias 2024 ini ada di hall 3A pastikan Anda datang ke Gias dari tanggal 18 sampai 28 Juli tiketnya bisa dibeli melalui aplikasi Gias Auto 360 terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum follow instagram saya at fitra.eri BMW Indonesia dan Mini Indonesia terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati